Kita akan ke informasi lain, sidang perkara kasus penodaan agama dengan tersangka Gubernur Nonaktif DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama akan tetap digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Hasoloan Sianturi, mengatakan sidang perkara kasus penodaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur Nonaktif DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama, atau AHOK, akan tetap dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berada di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Dari delapan ruang sidang, sidang Perdana AHOK akan dilaksanakan di ruang sidang Kusumah Atmaja, karena ruangan tersebut paling besar dari ruang sidang lainnya. Sudah ditetapkan persidangan oleh Majelis Hakim tanggal 13 Desember 2016 pada pukul 9 Badi di Jalan Gajah Mada nomor 17. Sejauh ini masih tetap seperti penetapan awal. Sementara itu, tersangka AHOK sendiri mengaku dirinya sudah menerima informasi bahwa sidang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dirinya pun berharap lokasi ini tidak akan mengalami perubahan. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian sempat meminta pemindahan lokasi sidang agar lebih jauh dari sentra perekonomian karena alasan keamanan. Kapolri khawatir sidang penodaan agama ini akan memancing atensi besar dari masyarakat. Rama Aditya Dharma, CNN Indonesia